Halo sahabat bonsai, jumpa lagi dengan saya Madi Suka di channel youtube Suka Suka Bali Bonsai Channel yang selalu berbagi informasi dan inspirasi dunia bonsai Yang mana teman-teman hari ini keberadaan kita di salah satu kolektor sahabat kita Yang mana disini kita akan berbagi buat teman-teman ya Terutama mencari bahan-bahan idola Jadi bahan-bahan yang berinvestasi ke depannya luar biasa teman-teman Karena disini di hadapan saya ini banyak bahan-bahan yang luar biasa Semoga bermanfaat buat teman-teman Kita cek satu persatu seperti apa yang jelas luar biasa teman-teman Ikuti terus channel youtube Suka Suka Bali Bonsai BPPI, Jaya, BPPI, Hebat, BPPI, Maju Terima kasih kun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang mana onernya ada di samping saya Tapi beliau tidak menunjuk Yang penasaran bisa cek langsung Seperti apa koleksi-koleksi beliau Nah disini teman-teman Kita lihat langsung Nah ini ada sebuah pohon Sianci Ini pohonnya luar biasa bahannya Kenapa saya bilang luar biasa Kita bahas lebih detail Teman-teman bisa perhatikan Nah Saya terinspirasi juga dengan bahan ini Kenapa saya bilang luar biasa Jadi bahan ini pohon Sianci Kita lihat dari ukuran sudah besar Lingkar batangnya kurang lebih Ini sekitar 80 80-90 teman-teman Nah karena saya peluk juga Tidak nyampe tangan saya ini Nah disini Keberadaan gerak dasarnya luar biasa Ada tekukan pelintiran Dari sebuah pohon atau bahan Sianci Dengan besar seperti ini Dengan gaya seperti ini Masih langka Kenal apa langka Karena dengan diameter seperti ini Masih langka atau jarang kita dapatkan Atau temukan Nah kita perhatikan Nah kita perhatikan dari gerak dasar dulu Semoga bermanfaat Buat teman-teman Sebagai inspirasi juga Mencari bahan-bahan Yang berinvestasi ke depannya Nah Keberadaan akar teman-teman Nah ini akarnya luar biasa juga Tertanam Kita korek-korek dulu Penasaran ini Pemecahan akar Sudah oke Nah ini juga Bahan ini Kedepannya mempunyai masa depan yang Bagus Tergantung juga teman-teman Bagaimana Cara mengemasnya Harapan kita Dengan pola gaya seperti ini Harapan kita Kalau pewarna jadi Bisa berprestasi Ya kembali teman-teman Bagian Makota Yang mana konsep penetapan Untuk penetapan Makota Di sini masih Melakukan pengelosan Nah di sini dibutuhkan kesabaran Yang benar-benar sabar dan luar biasa Kena proses untuk menjadikan sebuah pohon Jawa boleh waktu Dan pengemasannya Di sini benar-benar teruji Kita sebagai owner dan sebagai trainer Kebetulan pohon ini Dikarap desain sendiri oleh Owner-nya teman-teman Jadi luar biasanya bagi saya ini Nah kita lihat lagi ke belakangnya Nah tekukan bagian sisi sampingnya Nah ini bahan-bahan Yang memang Kedepannya Berinvestasi yang tinggi ya Kita lihat Seperti apa Hasil akhirnya Nah teman-teman perhatikan Jadi kambiom ini sudah menutupi Luka-luka yang ada Dan luar biasa Untuk pengecahan sudah ada juga Bagian belakangnya Bagian belakangnya Pada ini jual gak? Enggak Pada jual? Enggak jual ketanyaan teman-teman Tapi kalau ada yang mahal Boleh lah Ini harga belinya Udah luar biasa harganya Artinya Dengan Lihat gerak batang Gaya style seperti ini Dengan tingkat kesabar yang tinggi Untuk pengelosannya Ini udah Waktunya puluhan tahun Ini kurang lebih Setelah 15 tahunan Mungkin lebih ya Disini ya udah 5 Disini udah 5 tahun Nah kalau ada yang beli mahal Dijual gak ini? Tukar rumah lah Oh tukar rumah Tukar rumah teman-teman Jadi onarnya bilang Nah Ini luar biasa teman-teman Semoga Teman-teman juga terinspirasi Bila perlu Kalau ada bahan-bahan seperti ini Inilah bahan-bahan yang incaran para kolektor Kenapa incaran para kolektor? Memang dari gerak batang percabangan Udah luar biasa Jadi kita melihat dengan Dasar seperti ini aja Jadi baru ada gerak dasar Percabangan berapa belum jadi Ini harga udah luar biasa Semoga terinspirasi Karena masih banyak juga bahan-bahan yang lain Anting putri terutama Disini dominannya anting putri Kita cek lagi Ini anting putrinya sebelah Nah ini Ya teman-teman Ini bahan anting putri Ini kemas dalam sebuah pot Teman-teman bisa perhatikan Ini programnya beliau ini Konsepnya di program di atas pot Tumbuh dengan subur Dengan karakter batang ini Ini salah satu anting putri juga yang karakter tua ya Nah jadi ke anting putri Ternyata memang Batang Batang-batangnya tidak semua sama Nah di antaranya ini Memang karakternya Benjol-benjol ini Kelihatan tuas banget Nah ini teman-teman perhatikan Ini perlu kesabaran tingkat tinggi Untuk proses lebih lanjut Kita cek lagi Bahan-bahan yang lain Karena masih ada Yang besar-besar teman-teman Termasuk luar langsung Nah di antaranya ini Ini anting putri besar juga Anting putri Diameter-diameter Seperti ini Sudah mulai langka ya Ada pun muncul Harga udah mahal banget nih Karakternya tua banget juga nih Benjol-benjolan Kita perhatikan lagi Nah disini ada Lohangsung Ya teman-teman Sekarang kita cek Keberadaan bahan Lohangsung Semoga dapat Ilmu baru disini Karena saya lihat Beberapa musatanya Akan ke owner teman-teman Berkaya dengan jenisnya ya Karena saya lihat juga jenisnya beda ini Dari Lohangsung yang biasa kita lihat Padahal boleh tahu nih Lohangsung ini jenis apa? Blue cincuan Blue cincuan Ini batangnya Dari blue cincuan apa memang? Apa batangnya? Apa namanya? Kapsul Oh Berarti Lohangsung kapsul Ditempel ya Pakai blue cincuan Ini cara stacknya Cara nempelnya gimana? Ini kita lihat nih Ini dilubangin Terus Disi tisu Habis itu ditancapin Diikat Terus habis itu disungkup Berarti perlu disungkup Ya harus Ya teman-teman Dapat ilmu baru kita Jadi disini Ada teknik Untuk Stack ya Jadi untuk Stack nempelnya ini Nah disini ada teori baru Atau teknik baru Untuk Antisipasi Artinya bagaimana Tempelan kita ini Biar cepat Tumbuh Atau menyatu ya Teknik baru dari owner ada Kita berbagi Jadi setiap bikin lubang Atau menempelkan ujungnya ini Kita perlu butuh Apa pada? Tisu 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 dia siapa? Diisi B1 lah Terus Dimasukin Jadi biar ada Sat makanan untuk ini Jadi untuk tingkat kehidupannya Semakin besar Semakin besar ya Karena ceritanya beliau Kalau tidak diisi tisu Sebelum-sebelumnya Jadi suplai makanan belum ada Jadi sulit hidup ya Semenjak diisi tisu Jadi tinggal ditancapin Ditempel Dikat Langsung disungkup Yakin hidup Kemungkinan besar Kemungkinan besar Jadi 75% itu Harapan hidup itu Besar Karena sebelum-sebelumnya Beliau nempel seperti itu Tidak pernah berhasil Tapi disini berhasil teman-teman Lohansung ini Nah untuk media Apa disini? Lohansungnya Kalau Lohansung sih Tidak pernah terlalu Rewel ya? Media apa aja oke ya? Yang penting Yang penting Poros Poros Kena menghindari Kebusuk Ini campur-campur sih Kita lihat dari gerak dasarnya Memang yang besar ini Patangnya Teman ini mahkota aja Nanti berubah Oh gitu ya? Mau rubah ke sini Biar geraknya Biar lurus ya Iya lurus ya Dua mahkota apa dia? Jadi twin? Twin Dua mahkota teman-teman Satu Dua Mahkota Lio ke belakang Depan lagi ya Ini juga arah kesana ya Cantik juga ya Tapi ini tidak dijual Kalau ada yang beli mahal dijual Tukar rumah ya gak? Tukar rumah Tukar rumah Selamat datang teman-teman Nah ini juga adeng putri Banyak nih koleksinya beliau Nah ini keberadaan juga Nah ini Gayanya apa nih? Padek mau desain seperti apa nih? Kalau saya sih Ngeikutin karakter pohon Gak pernah Apa bahan yang dapat Ya ikutin itu aja Tidak memaksa Tidak pernah maksa Berarti ikut gaya gerak Nah ini prosesnya udah berapa tahun? Ada lima tahun? Tiga tahun ya? Tiga tahun tingkat kesuburnya Oke Meskipun proses dalam pot aja Teman-teman Perakaran juga Gerak batang Percabang Oke Perpecahan sudah Itu akar depannya kurang dihilangin Ini ya? Dihilangin ya? Nggak yang sana Yang di atas Oh mau dipotong ya? Ya Terlalu tinggi deh Terlalu tinggi ya Dalam proses terus nih Ini murah dijual teman-teman Kayaknya Bisa KPR Ini besar-besar batangnya Wah ini semoga terinspirasi teman-teman Untuk milih-milih bahan Ya kita geser Nah disini ada Andri Putri besar juga nih Ini lugar batangnya luar biasa Ini dari mana bahannya? Itu dari Sumatera? Ya dari Riau Ini yang jenis apa ini? Kan daunnya kecil nih beda nih Ini yang batang putih sih Kalau daun sih Karena kalau anting putri Setiap dia Disemai dari Gini Dari biji kan Tumbuh gini Varitas baru Oh gitu ya? Jadinya selalu berbeda Sama induknya Kecuali kalau Dari sete Baru sama Kalau dari biji Semai biji Pasti beda ya? Pasti beda Iya Kalau disini Tingkat kesuburnya Luar biasa Katanya Pak De ini Anting putri ini Harus pohon bersih ya? Air harus bersih Pupuk juga Tapi ini gak dijual Karena gayanya Style-nya Unik Ini memang Nempel apa di Memang dua apa di Memang twin asli Asli dua nih ya? Iya Harga udah tinggi nih Nah ini ada Lohansung lagi Nah ini gaya style nih Ini daunnya yang beda nih Ini belum sempat Mau ditempel juga Mau diganti daunnya Ini kapsul? Enggak Ini daun Taiwan ya? Taiwan ya? Ya masih Lohansung lagi teman-teman Disini Pohonnya Ada berapa jenis? Badi Anting Lohansung Pusu Siangci Kingkit Ada satu Kingkit ada satu Yang bogel Saya pinang-pinang Intik-intik Mbak dikasih Ini teman-teman Nah Lohansungnya Akar juga Melingkar Ini Ini pernah diprogram Di bawah atau gak? Enggak Di pot aja nih Di pot aja ya? Iya Pot besar Tapi saat dapat Emang akar tuh begini Iya Wih Akarnya bagus sih Melingkar teman-teman Tampak depan ini ya? Iya Akarnya cantik sih Kalau Lohansung ini yang paling sulit Bikin akar tuh lama Sulit Waktu ya sebenarnya Lohansung itu lambat Ada tip khusus gak Badi? Untuk perawatan Lohansung Lohansung sih Insek yang harus rajin Insektisida Sama dengan Karena dia Ujung-ujung daun yang baru tumbuh Sering di Diinggapi insek Jadi lambat Kalau udah sering di insek Cepet Berarti sering di cari serangga ya? Iya Ujung-ujung Baru tumbuh Ya teman-teman Bagi teman-teman Yang pencinta Lohansung Terutama perawatan Di atas pot Atau sudah di pot Hati-hati Dengan ujung-ujungnya ini Sering diinggapi serangga Atau Sering dimakan serangga Atau diinggapi? Iya Di berumah Oh berumah sini Jadi mau ngambat ya 20 inseknya setiap bingung Kalau saya sih Dua minggu sekali Oh dua minggu sekali ya Untuk menghindari Ada serangga Bersarang Jadi untuk proses Pengembangan Untuk kestabilan Kesehatannya Kita buruk lagi teman-teman Jadi targetnya Jual berapa ini Badi ke depan Kalau jadi 100? Belum kepikir Belum kepikir teman-teman Tapi kalau ada yang tertarik Silahkan Bisa Nah ini Antik Putri lagi Nah ini udah lama Badi ya Sudah Ini kurakternya kok Tua-tua gini ya Itu memang gaya bebas Oh ini gaya bebas teman-teman Style gaya bebas Itu main potong Main tekuk Sudah berapa kali Ditekuk ini Ini kan Gini batang utama Ini tekuk Dulu lurus Tekuk Ini lagi tekuk Terus motongnya gimana? Setengah? Ya Nah sebagian besar Di segitiga gitu dia Terus? Abis itu di Tekan? Ya Ditarik Pakai board Terus ini di baut Oh mesti di baut juga? Ya Biar diam Teman-teman Bikin tekukan disini Kata padanya Jadi bagaimana kita buat Sebuah tekukan Dipotong dulu Segitiga gitu Sisa sedikit Lebih Sisa sedikit dulu ya Sedikit aja Dipotong pakai kergaji Terus ditekuk Nyambung ya Nyambung Ada kasih obat? Cuman isi di baut dia Oh di baut aja ya Dimur ya Jadi dimur teman-teman Jadi nempel lagi ya Seperti ini contohnya Kasih potongan Mau tekuk Tinggal isi mur aja Biar gak goyang-goyang dia ya Nah Ini lagi Ini kayak hantik putihnya Kok seneng-seneng Lurus-lurus gini Apalagi yang dibesar Nah ini satunya Harga belinya nih Jangan harga jualnya Berapa ya dulu? Ini teman-teman Besar lagi nih Akarnya kita taruh-taruh dulu Nah ini Kalau disini harga belinya berapa? Mahal ya? Dulu berapa ya? Sekitar Empat tahun yang lalu Empat tahun yang lalu? 55-60 itu kayak 55-60 Dengan lingkar batang seperti ini Harga dulu 55-60 teman-teman Tapi harga sekarang saya gak tahu nih Kalau sekarang beli berapa? Aduh Gak kebayangin Bila sekarang Nyari pun agak sulit ya? Sudah gak ada sih yang gerak-geraknya bagus Sudah habis Adanya belum nemu Belum nemu Ada tapi udah di kolektor ya? Ya Kalau nemu lagi dibeli Kalau ada beli lagi Kalau ada yang bagus beli Beli lagi Itu teman-teman Kalau ada teman-teman yang punya Anting putri bagus Gerak dasarnya Yang ada liuk-liuk dikit Boleh hubungi onarnya Bisa ditawarkan Siapa tahu retiki kan? Asik Nah ini satu nih Saya mau tanya nih Karena ada satu Anting putri teman-teman Yang dulunya saya lihat Mulus sekali Batangnya namun Karakter tuanya muncul sekarang Nah ternyata Beliau punya resep baru Yang harus kita ketahui Kita berbagi buat teman-teman Cek seperti apa